Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di dunia ibu Indonesia Di video kali ini saya akan sharing mengenai perlengkapan bayi baru lahir atau newborn shopping list Yang paling penting dan semuanya terpakai Dan yang pasti anti kalap Nah sebelum menonton video kali ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Agar anda tidak ketinggalan info-info yang bermanfaat dari channel Dunia Ibu Indonesia Agar proses kelahiran hingga perawatan bayi lancar Mams perlu mempersiapkan list perlengkapan bayi baru lahir sejak awal Kebutuhan barang bayi baru lahir sebenarnya tergantuk dengan keadaan masing-masing keluarga Secara umum saya akan merangkum barang bayi baru lahir yang paling dibutuhkan Berdasarkan pengalaman saya setelah memiliki dua anak Nah langsung saja saya tunjukkan satu persatu barang-barang bayi yang wajib dimiliki untuk kelahiran bayi Semua barang ini harganya terjangkau dan mudah didapatkan dan yang pasti terpakai oleh bayi Sekarang saya jelaskan satu persatu barang-barangnya ya Mams Yang pertama adalah pakaian Pakaian ini terdiri dari bermacam-macam Nah yang pertama adalah popok kain Jika Anda tidak menggunakan diapers Popok kain merupakan barang terpenting dalam list perlengkapan bayi baru lahir yang Mams perlu sediakan dalam jumlah banyak Idealnya Mams harus menyediakan sekitar 1-2 lusin popok Hal ini karena bayi biasanya harus berganti popok setiap 10-13 kali sehari Lalu ada sarung tangan dan sarung kaki Mams membutuhkan sekitar 6-12 pasang sarung tangan dan sarung kaki Lalu ada bedong bayi Anda perlu menyiapkan setidaknya 4-6 lembar kain bedong untuk si kecil Untuk membedong bayi juga bisa digunakan sebagai selimut bayi Lalu ada topi bayi Mams perlu menyiapkan setidaknya 2-3 buah topi bayi Topi bayi ini perlu digunakan ketika keluar rumah agar kepala bayi tidak kedinginan Lalu ada bodysuit atau terusan Bodysuit ini bisa digunakan ketika tidur atau ketika berpergian Karena bisa membuat bayi tidak kedinginan Mams perlu menyiapkan setidaknya 3-6 buah bodysuit Pilih yang bahannya kaos dan menyerap keringat Serta bahannya dingin Bodysuit ini ada resleting di depannya sehingga mudah untuk memakaikannya kepada si kecil Lalu ada juga bodysuit dengan lengan pendek dan kaki pendek Ini digunakan ketika cuaca panas Agar bayi tidak kegerahan Nah ini ada bodysuit yang lainnya dengan resleting di depan Lalu ada baju bayi setelan Yang berjumlah 9 pasang Dengan rincian masing-masing 3 pasang tanpa lengan Dan 3 pasang dengan lengan pendek serta celana pendek Dan 3 pasang baju lengan panjang dan celana panjang Baju bayi dengan berbagai lengan ini penting untuk dimiliki Karena menyesuaikan dengan cuaca dan keadaan si kecil Ketika cuaca panas gunakanlah baju tanpa lengan Atau lengan pendek Dan ketika cuaca dingin atau sedang akan tidur Maka gunakanlah baju lengan panjang dan celana panjang Agar bayi merasa nyaman Lalu ini ada baju setelan lengan pendek Dengan motif sebagai variasi Lalu ada kausing led Mams membutuhkan setidaknya 6 buah kausing led Kausing led ini berfungsi untuk menyerap keringat Ketika cuaca panas atau agar bayi tidak kedinginan Lalu ada baju dengan motif untuk berpergian Lalu ada 3 buah kaus kaki bayi Yang digunakan untuk berpergian Nah itulah perlengkapan pakaian bayi yang dibutuhkan Untuk bayi baru lahir Selanjutnya ada perlengkapan tidur Perlengkapan tidur ini terdiri dari Yang pertama adalah bental dan guling bayi Bental bayi ini perlu agar bayi lebih nyaman tidur Namun jika mams tidak ingin pakai bental juga tidak apa-apa Sebaiknya pilih yang anti peyang Dan untuk guling juga berguna agar bayi lebih nyaman tidur Jika diletakkan di samping kiri dan kanan bayi Lalu selanjutnya ada perlak Perlak ini berfungsi untuk mengalasi bayi Agar ompol tidak menembus ke kasur Sebaiknya pilih yang bahan karet Agar tidak terasa panas Lalu selanjutnya ada kocong atau kelambu Kelambu atau kocong ini berfungsi untuk menghindari bayi dari gigitan nyamuk Karena gigitan nyamuk pasti berbahaya bagi si kecil Jadi ketika tidur pasanglah kocong ini Keperluan tidur yang terakhir adalah box bayi Box bayi berguna untuk tempat tidur bayi atau tempat bermain bayi Ketika bayi tidur jika tidak ada yang mengawasi Lebih aman ditaruh box bayi ya mams Namun ini tidak wajib Untuk selanjutnya ada perlengkapan minum atau menyusui Perlengkapan minum atau menyusui ini terdiri dari Yang pertama ada sikat botol Sikat botol ini berguna untuk mencuci botol atau peralatan minum bayi lainnya Lalu ada termos yang digunakan untuk menyimpan air panas Air panas ini digunakan untuk menghangatkan asi atau membuat susu formula Lalu ada dot bayi Dot bayi ini pilih yang BPA free dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan bayi Pilih yang nipelnya lembut agar disukai bayi Lalu ada kantong asi untuk menyimpan asi perah Lalu ada pompa asi yang sangat dibutuhkan terutama untuk mams yang bekerja Pilih pompa asi yang sesuai dengan kebutuhan mams Lalu ada sabun khusus pembersih botol susu bayi Atau peralatan bayi yang lainnya Kemudian ada penjepit botol susu bayi Lalu ada botol kaca untuk menyimpan asi Jika Anda tidak ingin memakai kantong asi Lalu ada juga Mesin steril Atau sterilizer untuk mensterilkan peralatan minum bayi Dan selanjutnya ada botol warmer atau penghangat asi Ini penting digunakan untuk menghangatkan asi terutama untuk ibu yang bekerja Lalu ada rak peniris botol susu bayi Rak peniris botol ini digunakan untuk meniriskan botol susu dan peralatan lain setelah dicuci agar lebih cepat kering Nah itulah peralatan minum atau menyusui yang dibutuhkan untuk bayi baru lahir Selanjutnya ada perlengkapan mandi Perlengkapan mandi ini terdiri dari Yang pertama ada sabun mandi Di sini saya memilih yang 2 in 1 yaitu sampo dan sabun sudah menjadi satu Lalu ada minyak telon untuk menghangatkan tubuh bayi Lalu ada baby oil Digunakan untuk memijat bayi Lalu ada diaper rush cream Ini penting digunakan untuk mencegah ruang popok pada bayi Lalu ada cotton bud Dan ada tisu basah Untuk membersihkan pantat bayi ketika selesai buang air kecil atau buang air besar Lalu ada sapu tangan dan waslap Lalu ada handuk Untuk mengeringkan tubuh bayi selesai mandi Dan ada sisir bayi Lalu ada kunting kuku bayi Lalu ada kapas bentuk bola Yang digunakan untuk membersihkan area tubuh bayi Selanjutnya ada diaper Untuk pertama kali pilih yang ukuran kecil Karena untuk mengetahui cocok atau tidaknya bayi pada merek diaper tertentu Selain itu ada bak mandi Baby butter Dan gayung Yang tidak tervideo Selanjutnya ada perlengkapan tambahan Yang pertama ada jemuran lingkaran Jemuran lingkaran ini berguna untuk menjemur pakaian bayi yang berukuran kecil agar tidak menghabiskan tempat di jemuran Selanjutnya ada tas bayi atau diaper bag Tas bayi ini digunakan untuk menaruh perlengkapan bayi ketika berpergian Selanjutnya ada kasa steril Kasa ini digunakan untuk membalut pusar bayi yang belum copot Selanjutnya ada sedotan ingus Sedotan ingus ini digunakan untuk menyedot ingus bayi Karena bayi tidak bisa mengeluarkan ingusnya sendiri Lalu ada betadine Betadine ini digunakan untuk merawat luka pada pusar bayi agar tidak infeksi Lalu ada termometer bayi Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu bayi Karena pada bayi kadangkala terjadi demam sehingga moms bisa lebih huas pada Nah kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan traveling Kebutuhan traveling ini yang pertama adalah stroller Stroller digunakan untuk membawa bayi ketika berpergian atau jalan-jalan Tapi ini tidak wajib ya moms Yang kedua ada gendongan bayi Gendongan bayi ini digunakan untuk menggendong bayi ketika bayi tidak mau dibawa dengan stroller Atau jika tidak punya stroller mom bisa menggendong bayi Pilih gendongan yang membuat moms dan bayi nyaman Untuk selanjutnya adalah kebutuhan ibu Kebutuhan ibu yang pertama adalah BH menyusui Moms membutuhkan setidaknya 5-6 BH menyusui BH menyusui ini penting karena untuk mempermudah moms ketika menyusui bayi Pilih BH menyusui dengan kancing bukaan depan Pilih yang bahannya nyaman dan lebih baik tanpa menggunakan kawat ya moms Selanjutnya adalah baju terusan kancing depan atau baju bukaan depan Baju dengan bukaan depan penting untuk membantu mempermudah menyusui bayi Lalu ada korset melahirkan Korset ini berguna untuk membantu mengecilkan perut setelah melahirkan Selanjutnya adalah minuman pelancar asi Agar asi moms bisa lancar setelah melahirkan Lalu ada jamu bersalin lengkap Manfaat dari minum jamu habis bersalin diantaranya membantu mengencangkan otak perut Mempercepat kemuliaan luka serta melancarkan produksi asi Selain itu membantu memulihkan kebugaran tubuh moms setelah melahirkan Dan selanjutnya ada pembalut panjang Pembalut panjang ini penting untuk menampung darah nifas Pilih yang ukurannya panjang minimal 35 cm Nah itulah beberapa perlengkapan bayi baru lahir yang paling dibutuhkan Sesuai dengan pengalaman saya setelah memiliki dua anak Sekian dulu sharing perlengkapan bayi baru lahir yang harus dimiliki dan anti mubatir dari saya Pastikan membeli sesuai kebutuhan dan jangan hanya sekedar ikut-ikutan tren ya mam Semoga video kali ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Dunia Ibu Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!